Al-Quranul Karim adalah sumber mata air dari pensucian, pensucian jiwa. Kemudian disini penulis Hafizahullah Ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Sungguh Allah telah berikan ni'mat dan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk dari karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman tersebut? Kata Allah, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi diutusnya Rasul, ketengah umat manusia ini adalah ni'mat Allah yang besar. Karena ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak selalu berbicara tentang materi, tidak selalu berbicara tentang al-hissiyah sesuatu yang bisa dirasakan dan ni'mati oleh panca indera kita. Tapi diantara karunia dan ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita adalah ada yang namanya ni'mat, ma'na, ma'nawiya. Salah satunya adalah ketika Allah mengutus Rasul SAW. Yang tentunya dengan diutusnya Nabi SAW, ya kita diberikan, ya petunjuk oleh Allah agar selamat dari yang namanya kesesatan. Ada seorang Rasul yang menjelaskan kepada kita jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri yang tegaskan hal ini, diutusnya Rasul SAW ke tengah umat manusia, ini sungguh adalah ni'mat Allah yang besar. إِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ Tadkala Allah mengutus seorang Rasul ke tengah-tengah mereka yang Rasul tersebut berasal dari mereka sendiri. Yang dikenal bagaimana kemuliaan nasab-nasabnya, bahkan Allah sampai kemudian berikan sebuah gambaran bagaimana orang-orang musyrik itu begitu mengenal Nabi SAW. Sampai Allah katakan, Teman kalian, sahib kalian, yang kalian tahu bagaimana dia, yang kalian sering berinteraksi dengan dia, dia bukanlah seorang yang gila. Jadi Nabi SAW itu bahkan digambarkan oleh Allah SWT di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik, itu tidak lain adalah sebagai teman mereka. Yang mereka sangat-sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan seringkali Allah berikan penggabaran yang demikian, Teman kalian itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kalian kenal keperibadiannya, yang kalian kenal nasabnya, dan lain sebagainya, dia bukanlah termasuk peribadi yang tersesat lagi apa? Lagi tergelincir. Jadi min anfusihim, diutus seorang Rasul dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka al-kitab. Al-kitab di sini maknanya apa? Al-Quran. Wal-hikmah, yang dimaksudkan dengan al-hikmah diat ini apa? As-sun, as-sunnah. Itu Nabi yang mengajarkan kepada umatnya terkait tentang al-kitab, terkait tentang al-Quran, wal-hikmah, dan juga as-sun, as-sunnah. Fa'azamu ma tazku bihin nafs al-Quranul karim. Maka hal terbesar yang dapat mensucikan jiwa ialah al-Quran, al-Karim. Alladhi huwa kitabu tazkiyati, wa man ba'uha wa ma'inuha wa ma'sdaruha. Yang mana al-Quran itu adalah kitabu tazkiyah, yaitu pedoman dalam mensucikan jiwa. Dan merupakan sumber dari proses pensucian jiwa. Faman arada li nafsihi tazkiyah, fal yatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaklah dia mencarinya di mana? Mencarinya di dalam al-Quran, al-Quranul karim. Jadi enggak usah jauh-jauh, kita kalau ingin mensucikan jiwa kita, maka sudah ada pedoman yang telah Allah siapkan, yaitu berupa al-Quran, al-Quranul karim. Maka setiap proses pensucian jiwa yang tidak bersumber dari al-Quranul karim, maka ketahui lah proses tersebut adalah proses yang keliru. Yang bisa membawa seseorang pada kesucian jiwa adalah ketika metode-metode yang dia gunakan untuk mensucikan jiwanya tersebut, itu seluruhnya bersumber dari mana? Bersumber dari al-Quran, al-Quranul karim. Ya makanya, kalau ada orang-orang yang jualan, pengen tenang hidupnya dan lain sebagainya, kemudian buat metode-metode tertentu, ya cara ngukurnya gampang. Kalau metodenya itu keluar dari apa? Dari petunjuk al-Quranul karim, maka sungguh metode tersebut adalah metode yang keliru. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Allah akan memberikan garansi. Ini yang ngasih garansi adalah pencipta kita, pemilik dunia beserta alam semesta. Dominallah, kalau kemudian Allah yang sudah memberikan jaminan, maka kita tidak membutuhkan jaminan dari yang lainnya. Kata Ibn Abbas, Dominallahu, Allah akan memberikan jaminan. Limanittaba'al-Quran, bagi siapa saja yang mengikuti al-Quran. Bagi siapa saja yang menjadikan al-Quran sebagai pedomannya. Apa jaminan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka yang mengikuti al-Quran, yang mengamalkan al-Quran. Kata beliau, أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا Garansi yang pertama adalah Allah akan memberikan garansi, orang tersebut tidak akan pernah tersesat di dunia. Di dunia. وَلَا يَشْكَوْ فِي الْأَخِرَةِ Kemudian garansi yang kedua, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk al-Quranul Karim, adalah dia tidak akan merugi nanti dia di akhirat. Dia tidak akan celaka nanti dia di akhirat. Jadi ini adalah garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang mengikuti al-Quran. Dia tidak akan tersesat di dunia, artinya dia akan senantiasa berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَشْكَوْ فِي الْأَخِرَةِ Dan dia juga tidak akan merugi. Tidak akan celaka dia di akhirat. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَةً فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَوْ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk yang berasal dari Allah yaitu Al-Quranul Karim, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَوْ maka dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah celaka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhannas, قَدَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَيْسَكَلِيَنْ مَنُسْيَا telah datang kepada kalian maw'idoh. Maw'idoh itu apa? Nasihat. Ya maw'idoh. Ya nasih. Nasihat. وَجَاءَنْ يَمِنْ رَبِّكُمْ dari Rabb kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang kemudian menyampaikan nasihat, tapi tidak kemudian membawakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tentunya bukan dikategorikan sebagai sebagai nasihat. nasihat yang paling utama adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka aneh kalau kemudian ada orang berbicara terkait tentang masalah agama, memberikan nasihat terkait tentang masalah agama, tapi dia tidak pernah membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena nasihat yang paling agung adalah nasihat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Karim. مَوْعِذَتُمْ مِرْرَبِّكُمْ Nasihat yang berasal dari Rabb kalian. Makanya kalau kita ada masalah, butuh pencerahan, maka kembalinya kemana? Kembalinya kepada Al-Quranul Karim. Maka kembalinya kepada Al-Quran, Al-Karim. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ Dan juga Al-Quran adalah merupakan penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada. وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Dan Al-Quran adalah petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan Al-Quran huwa syifa'ut tamu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal-badaniya. Jadi ketika Allah katakan bahwasannya Al-Quran itu adalah obat, adalah penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada, maka kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah obat yang paling sempurna. Obat yang paling apa? Yang paling sempurna. Kalau obat, pada umumnya, kalau diminum secara berlebihan, jadi apa? Jadi overdosis. Harus dengan takaran-takarannya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada efek sampingnya. Karena dia adalah obat yang sempurna. Makin sering kita baca, makin dekat kita dengan Al-Quran, maka insya Allah jiwa kita, sikis kita juga makin apa? Makin sehat. Maka kata beliau, Al-Quranul Karim adalah as-shifa'ut tamu adalah obat yang paling sempurna. Min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniya. Obat yang paling sempurna, penyembuh yang paling sempurna dari segala macam dan jenis penyakit, baik penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit fisik. Jadi, Al-Quran itu tidak hanya kemudian menjadi obat hati, tapi juga bisa mengobati fisik-fisik kita yang sakit. Dan Al-Quran itu tidak hanya kemudian dijadikan sebagai rukyah dalam hal dibacakan kepada orang-orang yang kerasukan saja. Bahkan juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit-penyakit fisik. Dan inilah yang disebut dengan rukyah as-shar'iyah. Tapi kalau di kita, pengamalan dan praktek rukyah as-shar'iyah ini hanya sebatas mengobati orang-orang yang kerasukan, kerasukan jin saja. Padahal lebih daripada itu, Al-Quran bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Penyakit apapun itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Abu Said Al-Khudri R.A. Dan hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Said Al-Khudri R.A. Bahwasannya pernah sekelompok orang dari sahabat Nabi SAW ini tengah berada dalam perjalanan jauh, dalam safar. Lalu kemudian mereka melewati sebuah tempat, dari tempat-tempat bangsa Arab, lalu kemudian mereka meminta untuk dijamu, tapi penduduk tempat tersebut enggan untuk menjamu para sahabat Nabi SAW. Sampai kemudian, ternyata pembesar dari kaum tersebut, dari penduduk tersebut, ya dilanda sebuah sakit. Yang sakit ini disebabkan karena sengatan kalah, kalah jengking. Maka kemudian mereka bertanya kepada para sahabat Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam Halfikum Rauqin Apakah ada diantara kalian yang bisa membaca apa? Membaca Rukyah. Apakah ada diantara kalian yang bisa membaca membaca Rukyah. Lalu kemudian para sahabat pun merukyah pembesar kaum tersebut, lalu kemudian dibacakan kepada mereka apa? Surat Al-Fatihah. Langsung setelah di Rukyah dengan bacaan Surat Al-Fatihah, maka pimpinan dari kaum tersebut kemudian sembuh. Langsung apa? Langsung sembuh. Maka mereka pun menghadiahkan daging kambing kepada para sahabat Nabi SAW. Tapi para sahabat kemudian memilih untuk tidak memakan daging kambing tersebut sampai kemudian mereka bertanya lebih dulu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Maka ketika kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk memakan daging kambing tersebut dan Nabi minta apa? minta bah bagiannya. Nabi juga makan dari daging daging kambing tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasannya yang namanya Al-Quranul Karim itu ya bisa menjadi obat dari segala jenis penyakit. Tidak hanya dari penyakit ya hati tapi juga jenis penyakit-penyakit fisik yang lainnya itu juga bisa disembuhkan dengan apa? dengan Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Nah kalau yang penyakit hati contohnya apa? Iri dengki bakhil pelit ya itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan Al dengan Al-Quran. Wa'adwa'id dunya wal-akhirah Bahkan Al-Quran adalah merupakan obat yang sempurna dari segala jenis penyakit dunia dan penyakit akhir-akhirah. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan maka merekalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa'tilawatul kitab haqqa tilawah dan yang disebutkan dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan ialah ta'qunu bikiro'atihi yaitu dengan membacanya wa'ifzihi dan dengan menghafalnya wa'fahmihi dan dengan memahaminya wa'tadabburihi dan dengan mentadabburinya wal'amalabihi dan juga dengan mengamalkan. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaannya adalah ketika kemudian mereka melewati lima fase ini. Yang pertama adalah membacanya. Membaca di sini tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tajwid dan lain dan lain sebagainya. dan tentunya membaca Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki nilai pahala yang besar tapi tidak hanya cukup dengan baca saja. Dikategorikan sebagai orang yang benar-benar membaca Al-Quran adalah ketika setelah selesai dia membaca Al-Quran mempelajari bacaan Al-Quran dengan cara yang benar lalu kemudian dia beranjak ke fase yang kedua yaitu dan kebanyakan kita selesai di fase mana? Di fase pertama bahkan fase pertama saja masih banyak yang belum yang belum kelar belum selesai masih banyak yang belum bisa baca Baca Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya kalau kemudian ada yang lulus di fase yang pertama maka nanti akan berguguran juga di fase yang kedua yaitu menghafalkan Al-Quran dan dihafalkan di sini ya tentunya sebisa dan semampu kita ya tidak harus kemudian menghafalkan 30 30 juz maka kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama ma layudraku kulluhu layudraku julluhu sesuatu yang idealnya tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan itu bukan berarti kemudian kita juga tinggalin secara apa secara keseluruhan kalau kita tidak mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz ya hafalkan 29 29 juz masih berat juga ya sudah kalau tidak bisa 30 juz ya juz 30 juz 30 nya masih berat juga kalau masih berat juga ya setengah setengah juz nya ya ini menghafalkan jadi kalau sudah mahir membacanya maka beranjak ke fase yang kedua yaitu menghafalkan Al-Quran kemudian setelah menghafalkan Al-Quran beranjak ke fase yang berikutnya yaitu memahami Al-Quran ya belajar ya tafsiran tafsirannya baca terjemahan terjemahannya ikuti kajian kajian tafsirannya ya karena tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran salah satunya adalah sebagai petun petunjuk bagi kita maka bagaimana bisa Al-Quran akan menjadi petunjuk hidup kita kalau kita sendiri ketika baca Al-Quran gak paham gak paham maknanya gak paham apa maknanya bapak-bapak pernah beli hp ya kan biasanya ada apa tata cara penggunaannya biasanya pakai apa bahasa Inggris bisa bacanya tapi paham gak gak paham kalau gak paham ya gak bisa ya gak bisa apa gak bisa makai gak pakai handphonenya ya nah disini Al-Quran Al-Kharim juga demikian walillah ilmah al-a'ala ya Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam maka yang namanya petunjuk itu baru akan menjadi sebuah petunjuk kalau kemudian kita sudah memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran Al-Kharim ya kalau kita gak paham maka gak akan pernah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk hidup hidup kita setelah memahami lalu kemudian masuk ke fase yang berikutnya yaitu mentadaburi Al-Quran ya tadaburi ini level yang lebih tinggi dari apa memahami Al-Quran ada dengan seseorang mentadaburi Al-Quran maka akan muncul perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seseorang mentadaburi Al-Quran maka akan mudah dia menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu fase yang paling tinggi yaitu mengamalkannya yaitu mengamalkan Al-Quran jadi ini lima lima fase baru dikatakan seseorang itu membaca Al-Quran dalam tanda kutip dengan sebenar-benarnya bacaan ketika seseorang itu mengamalkan lima lima fase ini yaitu membaca Al-Quran menghafalkan Al-Quran memahami Al-Quran mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan apa? mengamalkan Al-Quran kama fassarahu bidhalika sahabatu wat tabi'un sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat dan juga tabi'in kala Ibnu Mas'udin radiyallahu ta'ala'anhu berkata sahabat Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala'anhu kanar rajul minna idha ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal'amala bihinna dulu kami para sahabat ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran maka kami pelajari sepuluh ayat dulu dan kami tidak akan beranjak ke ayat yang berikutnya ayat sebelas dua belas dan seterusnya sebelum kami memahami makna dari sepuluh ayat tersebut dan sebelum kami juga mengamalkan sepuluh ayat tersebut ya jadi ini adalah metode yang ditempuh oleh para sahabat Nabi s.a.w. jadi baca Quran itu enggak bukan tentang banyak-banyakan bacaan bukan juga tentang kemudian cepat-cepatan menghatamkan Al-Quran nya bukan tentang berapa kali menghatamkan Al-Quran nya tapi lebih daripada itu kita dituntut juga untuk memahami apa yang kita baca dan dituntut juga untuk mengamalkan apa yang kita yang kita baca dan ini adalah level yang paling yang paling tinggi mengamalkan Al-Quran yang itu adalah akhlak Nabi s.a.w. wasallamkana hulukuhul Quran akhlak Nabi itu adalah Al-Quran kenapa akhlak Nabi dikatakan Al-Quran karena beliau menjalankan seluruh apa yang kemudian Allah perintahkan dan Allah larang di dalam Al-Quran Al-Quran dan sekedar membaca Al-Quran saja tanpa memahami makna-maknanya dan tanpa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran maka itu tidak dianggap sebagai membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan berarti kalau baca saja berarti hanya sekedar apa sekedar membaca bukan berarti membaca Al-Quran sekedar baca tidak ada keutamaannya ada keutamaannya tapi kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih dari sekedar membaca Al-Quran saja maka oleh karena itu berkata Al-Fudail bin Iyad siapa Al-Fudail bin Iyad seorang alim ulama seorang ahli ibadah dari kalangan apa dari kalangan T dari kalangan Tabi'in dan kalau kita baca sejarah dan bagaimana biografi daripada Al-Fudail bin Iyad Al-Fudail bin Iyad dulunya adalah mantan apa mantan mantan perampok ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'la Min Nubala dan disebutkan juga oleh ulama-ulama yang lainnya seorang apa perampok pembegal orang kalau dengar nama Al-Fudail bin Iyad itu takut sampai disebutkan dalam Siyar A'la Min Nubala terkait tentang bagaimana kisah pertawbatan beliau rahimahullahu ta'ala dan ini menunjukkan bagaimana satu ayat di dalam Al-Quranul Karim itu bisa mengubah akhir daripada kehidupan sese seseorang bagaimana satu ayat dari Al-Quranul Karim itu menyembuhkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang makanya kita katakan tadi yang namanya Al-Quran itu adalah obat disebutkan oleh Al-Imam Ad-Zahabi terkait tentang bagaimana kisah taubatnya beliau rahimahullahu ta'ala jadi suatu ketiga beliau manjat apa namanya pagar rumah ada beberapa riwayat mengatakan bahwasannya yang dia panjat itu adalah rumah seorang gadis yang dia yang dia sukai beliau hendak memanjat pagar rumah seorang gadis yang beliau yang beliau sukai pada saat sedang memanjat maka beliau kemudian mendengar ada seseorang yang membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat enam belas alam ya'ni lil-ladhina amanu an tahsya'a kulubuhum lidhikrillah wama nazala minal haq wala yakunu kalladhin utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat kulubuhum wakatīrum minhum fasiqun maka apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut hatinya kepada Allah untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi menjadi keras maka ketika kemudian beliau mendengar ayat ini maka beliau mengatakan maka sekaranglah waktunya sekaranglah waktunya bagi beliau untuk apa? untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau pun kemudian pulang pada saat di pertengahan jalan karena waktunya sudah malam maka beliau memutuskan untuk menginap di sebuah tempat yang ternyata di tempat tersebut terdengar ada dialog antar dua orang yang mana dua orang ini gamang dan galau mau lanjutin perjalanannya atau atau tidak yang mana salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan kita gak usah lanjutin apa perjalanannya karena ini sudah malam hari kita khawatir nanti kita dicegat oleh siapa? oleh Al-Fudail bin Al-Fudail bin Iyad maka mendengar percakapan tersebut Al-Fudail bin Iyad kemudian berkata saya di malam harinya itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kejahatan sampai hari ini orang-orang masih takut dengan saya takut dengan saya dan Allah menakdirkan saya mendengarkan percakapan ini agar saya kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau pun kemudian pada akhirnya memilih untuk bertawabat kepada Allah dan memilih untuk hijrah kemana? hijrah ke Mekah dan kemudian beliau pun ia memfokuskan diri beliau untuk beribadah untuk kemudian tolak berilm sampai kemudian beliau wafat di mana? beliau wafat di Mekah dan subhanallah sampai sekarang petuah-petuah beliau itu banyak kita dapatkan dinukil di berbagai macam kitab mau kitab tafsir kitab fikir atau kitab-kitab yang lainnya itu sangat banyak sekali menukil terkait tentang hikmah-hikmah perkataan-perkataan emas yang keluar dari lisan Al-Fudail bin ayat rahimahullah ta'ala taib ma'asyur al-muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita wallahu ta'ala a'lam bis sawab ya ini belum disampaikan tadi ya perkataan daripada Al-Fudail bin ayat rahimahullah ta'ala tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma 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 subhanakallahumma